Yo guys, sekarang gue lagi ada tepat di depan Kedutaan Besar Band, Kedutaan Besar Indonesia untuk Switzerland. Nah, jadi hari ini tepatnya tanggal 13 April, karena warga negara Indonesia yang ada di luar negeri akan menyelenggarakan pencoblosan terlebih dahulu. Jadi gue kesini, tepat di belakang gue ini adalah Kedutaan Besar Indonesia untuk Switzerland, jadi gue mau pencoblosan hari ini menggunakan hak suara gue sebagai warga Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itu 100 orang pemilih, 800-an itu memilih untuk menggunakan pos, sekitar 300-an datang pada perjalanan ini. Tapi rupanya karena ingin ketemu bersama orang Indonesia, yang pakai pos tuh banyak yang datang hari ini juga. Termasuk saya, saya udah milik lewat pos. Terima kasih telah menonton! Nah, kali ini saya sudah sama seorang warga Indonesia yang cukup lama sih tinggal di sini. Kita pengen ngobrol-ngobrol sebentar, karena beliau sudah cukup lama, jadi gue pengen nanya. Seperti apa sih suasana, pemilihan, karena kita lebih dulu dan hal-hal positif lainnya yang bisa beliau share bersama kita. Mbak Epi apa kapan, Mbak Epi? Bye! Nah, Mbak Epi, udah berapa lama di Switzerland? 10 tahun jalan sebarat. Artinya gue tua! Buset! Udah 10 tahun. Artinya gue tua! 10 tahun, jadi udah ada 2 kali pemilihan nih? Ini ketiga. Ini ketiganya? Ini ketiganya? Jadi, bagaimana nih? Dari 3 kali pemilihan, proses-proses kalau Mbak Epi ngeliat, 2 kali sebelumnya tuh gimana sih? Iya Pak, bedanya. Mungkin bisa diceritakan ya? Waktu pertama saya ikut, itu tahun 2009. Waktu itu tuh masih anak baru ya. Masih? Masih anak bawang ya? Masih anak bawang. Jadi, belum banyak kenalan. Masih malu-malu. Masih malu-malu. Terus sekarang beliau udah pandai dipanggil-panggil. Happy, happy. Tenar banget dong. Sekarang walu-waluin. Waktu itu, yang membekas apa ya? Gak begitu banyak ya. Ya mungkin karena masih baru itu. Tapi kalau misalkan dari pola organisasi sama gak sih? Atau banyak bedanya? Sebenarnya tiga-tiganya sama nih. Persamaannya dari tiga-tiganya. Jadi, kita tuh orang Indonesia yang ada di luar negeri. Kita bisa memilih lewat kos. Atau aku datang ke TPRS. Jadi, oh iya. Saya salah satunya mungkin. Saya karena rumahnya agak jauh. Jadi, kirimnya langsung dari pola. Jadi, bisa seperti itu. Itu emang sisi muda dari dulu ya? Iya, emang itu dari dulu. Oke, terus bisa langsung datang ke sini? Iya, bisa datang ke sini. Cuma nanti hari ini, kita kan sekarang tanggal berapa sih? 13 ya? Tanggal 13, kan? 13 April, ya benar. Nanti dihitungnya baru tanggal 17. Tanggal 17 April baru dihitung. Kalau yang tanggal yang tahun 2009, saya gak ingat. Seperti apa? Saya gak ingat. Saya gak ingat tangannya. Tapi yang penting silaturahminya juga. Silaturahminya. Jadi, orang-orang pada datang. Dan biasanya waktu itu juga ibu-ibu banyak yang mau makan. Asik. Itu deh yang penting, makan. Di sini kita juga ada jual siomai, ada bazar. Ada Batagor. Batagor. Kontong sayur. Bajik gue. Seru-seru deh pokoknya. Tapi kalau populasi orang Indonesia di Bern, ya di Bern lah. Itu banyak? Kayaknya itu banyak ya. Banyak ya? Jadi kantong-kantong Indonesia itu menurut saya sih. Tapi datanya mesti tanya lagi. Iya, iya. Persinya. Daerah Geneva, dari sekitarnya. Oke. Ben. Kemudian Zurich. Sama kayaknya di daerah Alten, Argao. Terus 5 tahun yang lalu, kebetulan saya jadi anggota PTLN. Dan waktu itu juga sama ya. Waktu itu lumayan banyak untuk ukuran Swiss ya. Karena kan kita di sini nggak banyak penduduknya. 5 tahun lalu itu kalau nggak salah 600. 600-an. Jadi itu lumayan banyak sih kalau mau. Oh, lumayan. Dan tahun ini. Nambah nggak? Puset. Nambah. Banyak banget. Yaudah. Semakin banyak orang Indonesia, kita semakin terhibur. Artinya ya. Jadi kita udah nggak bisa ngomongin pilihan usia apa aja. Lebih ke Silanturahmi ya. Dan di sini sebenarnya juga yang datang ada yang dari kedua belah pihak ya. Artinya dari kedua kubur? Dari kedua kubur. Biasa aja. Nggak ada yang serius-serius banget. Artinya gunakan hak pilih kalian sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Tapi persaudaran persahabatan harus tetap dong. Setuju dong. Tuh, benar sekali. Nah, jadi. Terima kasih, M.E.P. atas waktunya. Semoga kita harus sering-sering dong. Maksudnya, ngumpul-ngumpul biar ke bawah sana. Itu makin oke. Tanggal 28 April nanti ada basar Zurich. Di Zurich? Pak, kayak gue lagi. Saya diundang kan? Nggak, itu basar-basar privat ya. Bukan yang dibikir sama KTN. Terus nanti kan Lebaran, ada sholat itu. Oh, iya. Itu pasti ada makan-makan. Oh, itu pasti makannya besar. Di mana ada acara Indonesia, di situ ada makan-makan. Oke, Mbak Evi. Terima kasih. Tangan kanan saya pegang kamera, jadi. Ya, terima kasih. Kita ketemu lagi ya. Pokoknya di kesempatan. Kayaknya sih seperti itu. Pengen deh. Ya, jadi teman-teman. Itu dia tadi ngobrol kita sama Mbak Evi, salah satu warga Indonesia yang udah tinggal lama di sini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jadi guys, jadi itu dulu ya untuk hari ini kita udah nyoblos, udah silaturahmi dengan masyarakat-masyarakat Indonesia yang ada di Switzerland Udah bercengkrama makan-makanan Indonesia juga banyak, tadi siomay, tentong sayur, dan di Kambon dan masih banyak makanan-makanan lainnya Senang banget ya, bisa ketemu walaupun berbeda-beda suara, berbeda tapi tetap menjaga silaturahmi keakrapan sesama warga Indonesia Ya, jadi ketemu sampai, jadi sampai ketemu di video berikutnya Rasa Parai Terima kasih telah menonton